Resmi, Persik Kediri kembali mengumumkan rekrutan barunya untuk musim depan. Kali ini, mutiara baru dari Tanah Papua berhasil didatangkan. Siapakah dia? Berikut ini setelah yang opening. Persik Kediri angkut satu lagi mutiara terpendam asal bumi Cenderawasi. Persik Kediri terus melengkapi skuadnya, untuk kompetisi Liga 1, yang bakal bergulir bulan depan. Setelah memastikan mencoret banyak pemain, serta mendatangkan pemain baru, kini kesebelasan dengan julukan Macan Putih itu, mengenalkan satu sosok baru. Pemain muda ini disebut-sebut sebagai mutiara terpendam asal bumi Cenderawasi Papua. Dia adalah Jimmy Aronggear. Manajemen mengakui, rekrutan anyar ini terinspirasi saat memboyong Kelly Sroyer, pemain muda asal Papua yang tampil sangat impresif di Liga 1 musim lalu. Saat dia tanya, Jimmy Aronggear rupanya akan memberikan kontribusi maksimal untuk tim Macan Putih. Sekarang saya siap bekerja keras, memberikan yang terbaik saat latihan. Jika Kelly Sroyer bisa berkontribusi untuk Persik di musim lalu, maka saya pun harus bisa menunjukkan hal yang sama, ungkap pemain yang pernah memperkuat Indonesia All-Star di IEC tersebut. Bahkan Javier Roca, secara terang-terangan memuji talenta asal Papua. Saya merasa semua juga cukup kaget, dan terkesan dengan penampilan Kelly Sroyer musim lalu. Meski baru pertama bermain di level tertinggi sepak bola Indonesia, namun dia mampu menjawabnya dengan baik, kata Javier Roca. Bahkan beberapa kali, Jim Kelly Sroyer menembus starting 11, dan berhasil membuat gol yang membantu Persik, ungkap pelatih Persik Kediri, Javier Roca kepada awak media, usai berlatih di Stadion Brawijaya Kediri. Oleh karena itu, pihaknya kini juga tidak ragu untuk kembali mencoba mengorbitkan pemain muda Papua lainnya. Jimmy Aronggear sendiri, merupakan pemain kelahiran tanggal 24 Februari tahun 2002, dan berasal dari klub PSBS Biak. Sebelum rekrutnya, Roca mengaku telah melihat penampilan Jimmy bersama PSBS Biak di kompetisi Liga 2 Indonesia musim lalu. Selain itu, Roca juga meminta pendapat dari pelatih PSBS Biak, Ellie Eboy, mengenai kemampuan anak asuhnya tersebut. Saya sendiri berharap Jimmy mampu memberi warna berbeda, dan menunjukkan permainan terbaiknya, bersama Persik kedepannya, tambah Roca. Kemampuan Jimmy untuk bermain sama baiknya di sisi sayap pertahanan, disebut Roca, menjadi salah satu pertimbangan pihaknya memboyongnya ke dalam squad Persik Kediri. Namun, saya tidak akan terlalu membebani dirinya di musim pertama ini, dan biarkan dia berproses serta belajar terlebih dulu. Secara umum, saya juga memang mempersiapkan agar Persik Kediri punya kedalaman squad, dan memiliki mayoritas pemain berusia di bawah 25 tahun, di tahun ketiga nanti, bungkasnya. Menarik kita tunggu, penampilan apik dari back sayap muda ini, bersama tim macan putih. Semoga Jimmy Aronggear, dapat bersaing memperebutkan satu tempat di posisi fullback. Terima kasih telah menonton!